Halo guys, balik lagi di LLG. Sejauh ini, DCU di bawah naungan Warner Bros. sudah merilis 7 film di layar lebar. Dimulai pada tahun 2013 di film Man of Steel, dan saat ini film yang paling terbaru dirilis adalah Sezam. Mengikuti jejak Marvel, DC juga akan terus merilis film-film superhero ke depannya. Nah, sebelum kita lanjut ke daftarnya, jangan lupa buat subscribe ke LLG, like videonya, dan nyalakan bell notifikasi Jadi kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Di urutan pertama, Joker. Film Warner Bros. terbaru yang sudah rilis trailernya ini akan menjadi film DC terbaru setelah Sezam. Namun Joker akan menjadi film standalone alias tidak terhubung ke dunia DC lainnya. Film yang akan menceritakan kisah orijin dari Joker ini dijadwalkan akan tayang pada bulan Oktober tahun ini. Di urutan kedua, ada Beards of Prey. Pada bulan April 2018, Warner Bros. telah menunjuk Cathy Yan sebagai sutradara dari film spin-off ini. Film ini nantinya akan bercerita tentang 4 karakter wanita dari DC, yaitu Harley Quinn, Black Canary, Hound Tress, dan Rini Montoya. Saat ini, Birds of Prey dijadwalkan untuk tayang pada Februari 2020. Di urutan ketiga, ada Wonder Woman 1984. Film sequel atau lanjutan dari Wonder Woman yang dirilis pada 2017 kemarin akan bercerita tentang perjuangan Diana di Perang Dingin di tahun 1980. Menjadi salah satu film DC yang ditirima publik dengan baik, pastinya sequel ini sangat dinantikan. Film ini dijadwalkan rilis pada Juni 2020. Di urutan keempat, ada The Suicide Squad. Sebelum kembali ke Guardian of the Galaxy, James Gunn dibilih sebagai sutradara film The Suicide Squad. Walau memiliki nama yang mirip, tapi rumornya mengatakan kalau film kali ini adalah reboot alias ulangan baru dan bukan lanjutan dari film sebelumnya. Kira-kira akan seperti apa ceritanya? Kita tunggu aja di bioskop pada Agustus 2021 nanti. Di urutan kelima, ada The Batman. Film The Batman akan menjadi film pertama Batman di DCEU. Tapi sayangnya Ben Affleck sang Batman di Batman vs Superman tidak akan menjadi Batman lagi. Saat ini belum ada banyak info mengenai ceritanya. Tapi pastinya film ini akan memperkenalkan kita lebih jauh lagi dengan Batman. Film Batman ini diperkirakan akan hadir pada Juni 2021. Di urutan keenam, ada The Flash. The Flash dikabarkan nantinya akan memiliki plot seputar multiverse. Film ini sebelumnya akan dirilis pada 2018. Tapi karena suatu hal, tampaknya The Flash baru akan hadir pada tahun 2021 nanti. Di urutan ketujuh, ada Aquaman 2. Setelah sukses dengan film Aquaman pertama, film kelanjutan cerita Aquaman tampaknya sedang dikerjakan. Kabarnya, film kedua Aquaman nantinya akan menceritakan tentang Seven Kingdom di Atlantis yang lainnya. Nantikan film ini di bioskop pada akhir 2022 nanti ya guys. Nah, itu tadi adalah 7 film dari DC yang akan hadir ke layar lebar di tahun-tahun ke depan. Gimana menurut kalian? Film mana saja yang kalian nantikan nih? Langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat subscribe ke LLG, like video ini, dan nyalakan bel notifikasi. Jadi kalian gak ketinggalan info-info berikutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax